Halo, kembali lagi di channel youtube Agnes Oriza dan seperti biasa, kalau setiap awal bulan aku pasti akan bawain monthly favorites semoga gak bosen ya nah di bulan Mei ini, gimana kalau kita langsung aja di bulan Mei ini aku punya beberapa produk yang menjadi andalan nih, yang pertama ada Maybelline Super BB Cushion nomor 03 yang natural akhirnya ya, drugstore ngeluarin juga nih produk-produk BB Cushion kayak gini karena ini bener-bener memudahkan hidup kita para pencinta makeup yang mungkin sebenernya gak punya waktu banyak untuk dandan di rumah jadi harus dandan di jalan nah ini praktis banget dan menurutku secara kualitas gak kalah sama BB Cushion Korea yang pastinya jauh lebih mahal harganya kalau secara puff terus untuk cushionnya menurutku mirip banget kualitasnya sama yang harganya jauh dari ini dan pasti walaupun aku gak tau ini harganya berapa tapi aku yakin ini affordable coverage-nya oke untuk menutupi bekas-bekas jerawat menutupin jerawat juga walaupun gak terlalu yang full banget tapi oke lah dan yang terpenting untuk aku ini gak berminyak karena kulitku oily paling males kalau pakai BB Cushion yang membuat wajahku tambah berminyak jadi recommended banget kemarin sih aku cek di store belum ada kayaknya tapi hopefully ini segera ada dan kamu harus coba next kita masuk ke skincare ini adalah andalanku sejak kayaknya udah 2 atau 3 tahun lebih aku pakai Glam Glow my favorite dari semua seri Glam Glow itu adalah yang Youth Mud yang pokoknya warna hitam ini menurut aku sih udah paling juara yang namanya untuk bikin kulit glowing untuk meredakan jerawat bikin muka kencang seketika jadi memang sih awal-awal dipakai di beberapa kulit reaksinya akan berbeda ada yang kerasa kayak tingling sensation ada yang bahkan kayak kebakar tapi setelah 10 menit rasanya tuh bakal hilang terus muka kayak kenceng banget ketarik dan begitu dibilas ini hasilnya sama kayak facial di salon 2 jam dan ini cuma 10 menit harganya lumayan banget bukan lumayan lagi mahal banget untuk ukuran masker tapi worth it karena habisnya juga lama eh ya tapi inget jangan terlalu diawet-awet karena ini kalau terlalu diawet nanti si isinya tuh kering dan bahkan kalau udah kering jadi lebih repot kayak harus dikasih air anget dulu dan segala macem buat aku ini kayak ratu masker masker dari segala masker mau punya masker yang murah banget mau yang gimana-gimana pokoknya di dalam skincare kabinet harus ada glam glow berbeda sama glam glow yang aku pake udah dari lama tapi baru kali ini aku masukin monthly favorites ini adalah produk yang baru aku coba baru sekitar 2 mingguan sukin certified organic rosehip oil kalau misalkan googling manfaat rosehip oil buat kulit itu banyak banget tapi yang paling aku inget sih pokoknya dia bisa membantu regenerasi sel-sel kulit baru apalagi kalau yang punya masalah sama Agnes Car ya semacam bekas jerawat atau pokoknya kulit-kulit yang damage kasian gitu kulit kasian tuh gimana sih itu harus cobain pake rosehip oil ternyata dia secara natural tuh bisa menenangkan kulit pokoknya membantu memperbaiki kulit deh pas banget sama kulit aku yang akhir-akhir ini lagi banyak bekas jerawat kan setiap malam aku pake Novexpert Night Peeling Cream tapi dalam sebulan selang sebulan kan harus switch tuh ke produk lain supaya gak over exfoliate jadi aku pake ini nih gantinya tiap malam kulit aku tuh berminyak tapi ketika dipakein oil yang tepat justru lebih nurut loh daripada pake night cream biasa jadi buat yang kulitnya berminyak jangan takut buat pake oil apalagi rosehip oil ini ini ada dari websitenya Ben Scrap kamu bisa cek dan ini ada juga di dalam beauty collection Agnes Oriza X Ben Scrap yang 10% penjualannya didonasiin ke Yesan Kanker Payudara Indonesia jadi you have to try this one terus lanjutnya aku punya produk perawatan untuk tubuh ini brand lokal ini adalah dari The Butt Box sabun mandi shower gel namanya Goats Don't Lie awalnya aku gak expect terlalu banyak sih karena kalau yang namanya sabun mandi aku cukup picky karena kulit badan aku yang kering banget dan suka gak nurut kalau dipakein sabun yang aneh-aneh tapi ini begitu dicoba oh my god pertama wanginya kayak rose sebenernya ini gak ada kandungan mawarnya cuma wanginya kayak rose terus jadi yaudah suka aja sama produk yang wangi-wanginya mirip-mirip mawar gitu nah teksturnya juga enak pas deh pokoknya susah dijelasin ternyata ini terbuat dari susu kambing beneran dari susu kambing jadi mengandung AHA natural yang bisa apa namanya remove pokoknya sel-sel kulit mati jadi kulit lebih bercahaya lebih kenceng oh my god support lokal produk ini oke banget sih The Butt Box produk-produknya kece banget suka ada juga nih yang nanya sabun apa sih yang gak ada bahan-bahan penguatnya nah bisa dicoba nih karena ini tidak ada pengawet tanpa deterjen tanpa fragrance pokoknya no chemical yang aneh-aneh terakhir aku punya Yardley London English Rose Perfume Talk bener gak sih cara bacanya oke ini aku udah punya selama 2 tahun dan gak habis-habis karena aku juga pilihnya yang size gede banget belinya di Singapura waktu itu di Mustafa aku gak tau sih kalau disini kayaknya pernah liat di Camp Cheek untuk body mistnya tapi aku kurang tau kalau untuk bedak badannya ini ada yang bilang ini wanginya kayak oma-oma tapi in my opinion wanginya sangat elegan soft kemalem aku selalu pakai English Rose bedak English Rose ini supaya lebih relax gitu tidurnya lebih tenang fungsi lainnya belum pernah pakai untuk yang lain sih bener-bener aku pakai cuma untuk di badan aja dan mungkin zaman sekarang juga udah jarang kali ya orang pakai bedak badan gitu kayak anak bayi tapi kalau udah cium aroma ini dan suka wangi mawar wah udah deh ini oke banget sekian produk-produk favorit aku dari bulan Mei I hope you enjoy it and see you soon in my next video bye